Intro Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club Sekarang saya mau bergabung dengan Profesor Mahfud, MD dari Jogja Selamat malam Prof Selamat malam Bang Karni Apa pendapat Prof tentang Densus di PIKOR ini? Begini, pertama dari sudut hukum, tepatnya dari sudut politik hukum Dibentuknya Densus itu ya open legal policy gitu ya Boleh saja dibentuk, boleh tidak, tidak wajib dan tidak haram Artinya apa? Bebas saja, tergantung keputusan politik negara Yang jadi soal sekarang kan, apakah kita ini butuh adanya Densus atau tidak? Nah dalam hal ini, tadi sudah jelas ada yang menyatakan itu perlu, ada yang menyatakan tidak Saya mungkin cenderung akan mengatakan cukup rasional alasan untuk mengatakan itu bahwa Densus itu mungkin, mungkin diperlukan Karena apa? Karena begini, selama ini kasus korupsi itu banyak sekali dan ketika KPK ditanya selalu bilang kami kekurangan orang Sementara menurut KPK sendiri di berbagai daerah itu korupsi terus merajalela dan itu tidak tertangani Mungkin Densus ini bisa mengambil posisi itu, mengisi kekosongan itu Biar semua terpuaskan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari jeratan hukum terhadap tindakan-tindakan korupsi ini Yang kedua, mungkin orang mau korupsi lebih takut pada polisi ya Karena mungkin tindakannya lebih lugas Lebih, apa namanya, ditakuti gitu oleh masyarakat Karena dia jelas-jelas bersenjata Tetapi Bang Karni, itu satu sisi Sisi lain, ada juga bahayanya kalau ada Densus ini Yaitu kalau sampai terjadi eksesifitas atau eksesif Dimana tindakan Densus itu berlebihan Misalnya yang terjadi Dalam beberapa kasus menangani kasus teror Saya kira itu sudah menjadi cerita umum Bahwa di sana terjadi langkah-langkah atau tindakan yang melampaui batas Dari Densus Misalnya yang kasus Siono di Karanganyar itu Yang sampai sekarang juga tidak bisa terpertanggungjawabkan secara benar Dan masih banyak beberapa kasus lagi Terkait dengan kemungkinan eksesif ini Saya teringat pada satu pengalaman saya Ketika dulu saya sempat menjadi Menteri Kehakiman Nah ketika saya jadi Menteri Kehakiman di akhir pemerintahan Gus Dur Dan di awal Mbak Megawati menjadi Presiden itu Saya pernah menggagas Untuk membuat Undang-undang pembuktian terbalik Di dalam menangani korupsi-korupsi itu Idenya sederhana Kalau saya sebagai pejabat Misalnya gaji saya satu bulan seratus juta Maka dalam waktu lima tahun Saya bisa punya uang Paling banyak enam miliar Profil saya Nah kalau tiba-tiba ketika lima tahun saya menjabat Kekayaan saya kok ada tujuh miliar Maka otomatis saya disangka korupsi Disangka korupsi Dan saya yang harus membuktikan Bahwa uang kelebihan satu miliar itu Diperoleh secara sah Bukan polisi yang membuktikan Bukan pengadilan Bukan jaksa Tetapi Anda korupsi Buktikan bahwa yang seratus miliar itu Anda peroleh secara sah Kalau tidak bisa membuktikan Ya korupsi Tetapi kan yang sekarang ini kan Yang harus membuktikan jaksa Bahwa Anda punya uang Satu miliar Ini Anda terima diri ini tanggal sekian Ini buktinya Saya sadap Ini bukti rekeningnya Itu yang Yang membuktikan jaksa Nah ide itu kan bagus Tetapi kemudian ide itu menjadi batal Karena Khawatir terjadi eksesifitas itu Banyak yang berpendapat Kalau undang-undang pembuktian terbalik itu dilakukan Nanti akan terjadi pemerasan-pemerasan Yang dilakukan oleh jaksa Dilakukan oleh polisi Orang tidak salah ditakut-takuti Dan ditawari Kamu mau jadi tersangka apa tidak Sehingga ide Tentang undang-undang pembuktian terbalik itu Lalu tidak dibahas Lebih lanjut Ketika saya tanya Ketika saya sudah berhenti menjadi Menteri Kehakiman Saya tanya Kenapa itu tidak dilanjutkan Itu kan dulu Di Apa Di Angkat dari Pidato Presiden Abdurrahman Wahid Yang memerintahkan kepada Menteri Kehakiman Untuk membuat Undang-undang pembuktian terbalik Nah waktu itu saya dapat jawaban Dari Kementerian Kehakiman waktu itu Pak Okamahendra Dirjen Perundang-undangan Yaitu Pak Itu banyak yang tidak setuju Diteruskan Katanya Karena apa Karena nanti Pak bisa diperas orang Didatangi Kamu mau dijadikan tersangka apa tidak Kalau tidak Harus bayar sekian Kalau tidak kamu masuk gitu Sehingga sampai sekarang Itu tidak terbahas lagi Meskipun sebenarnya Jalan keluarnya Banyak sebenarnya Kalau kita mau membuat Undang-undang pembuktian terbalik Terakhir Bang Karni Saya menangkap isyarat Bahwa Densus ini tidak akan jadi Karena Presiden sudah mengatakan Menunda Presiden itu kalau menataan menunda Biasanya Menolak Bukan menunda waktu Buktinya waktu Orang ribut-ribut Mau merevisi undang-undang KPK DPR sudah siap Dengan 12 agenda Merevisi Rakyat ribut Lalu Presiden ketemu DPR Presiden katakan Kita tunda saja dulu Tapi ditunda itu artinya apa Tidak pernah dibahas lagi DPR mengulang-ulang Mau mengubah Presiden bilang Tidak Jadi penundaan itu Tidak ada batasnya Sekurang-kurangnya Menurut saya Densus ini tidak perlu Didiskusikan lagi Sampai masa jabatan Presiden Jokowi Yang pertama ini Berakhir Kalau nanti masih berlanjut Mungkin tidak akan pernah ada juga Itu feeling saya Sehingga diskusi-diskusi kita Sejak tadi ini Mungkin juga Seharusnya sudah ditutup Tidak bakalan terus Ini Densus Menurut saya Itu pemahaman saya terhadap Sikap-sikap Presiden Selama ini Selalu Dengan cara Halus Tetapi Sebenarnya tegas Ditunda Tapi ditolak Selalu begitu Begitu juga Kalau mengatakan sesuatu Dengan cara Halus itu Tetapi Kalau bilang iya Misalnya Seperti Perpu Ya bilangnya Presidennya sebentar aja Bilang Ya sudah jalan Kalau tidak mau nanti Bicarakan di pengadilan Atau bicarakan di DPR Tapi akhirnya Hulgul juga Meskipun Presidennya Tenang-tenang saja Nah itu Cara saya Memahami Pak Jokowi Sehingga Mungkin Diskusi berikutnya Tidak usah Densus lagi Udah selesai ini Dengan pernyataan Presiden Tadi Siang itu Itu saja bangkannya Dari saya Baik Prof Ini bikin Kita frustrasi aja Prof Terima kasih banyak Prof Sekarang Johnson Panjaitan Terima kasih Pak Gati Saya kira Ini Diskusi lanjutan Karena dua minggu lalu Kita diskusi Soal ini juga Tapi OTT OTT Dan faktanya Adalah Tadi sudah disebut-sebut Oleh teman-teman IPK Nggak naik-naik Gitu ya Terus korupsi Kemana-mana Dan saya Waktu itu Berkali-kali Menegaskan Tensinya Kita naikin Salah satu Tensi yang mau dinaikin Adalah pembuktian terbalik Sebenarnya Kita dorong Kita naikin aja Semua Tapi saya mau Ingatkan kepada kita Semua yang ada disini Bahwa Bangsa ini Sudah Memutuskan Ya saya mau Sekali lagi Kalau saya salah Tolong saya diperbaiki Bahwa Jaksa dan polisi Tidak efektif Sekali lagi Saya ulangi Bahwa Jaksa Dan polisi Tidak efektif Memberantas korupsi Makanya kita Bikin KPK Ya Dan sekarang Setelah 15 tahun Korupsi terus Dimana-mana Dan IPK Nggak naik-naik Ya Faktanya juga Dua minggu lalu Akibat dari keadaan ini Lembaga-lembaga Yang harusnya Mencegah Seperti inspektorat Lemah Rusak Semua Nah Pertanyaannya sekarang Bagaimana ini Kita mau Hadapi ini semua Keadaan ini Maka Saya Yang mengusulkan Tensinya Dinaikin Saya kira KPK ngomong Berkali-kali Nggak bisa dong Cuma aparatur negara Suastanya juga Ya Karena yang Bikin keadaan Kayak begini Kan juga Swasta-swasta ini Ya Menurut saya Bangsa ini Pertanyaannya Mau serius Nggak Memberantas korupsi Atau Ya Begini-begini aja Terus kemudian kita Terbloking-bloking Gitu loh Sekarang Saya ada disini Seolah-olah Saya membela polisi Yang sana Membela KPK Yang sini Abstain Kira-kira begitu Ya begini aja terus Masyarakat Seolah-olah Kita ini Sudah 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 bagus Besok OTT Muat lagi di koran Diskusi lagi di ALC Ya gitu-gitu aja terus Pertanyaannya Bangsa ini Serius nggak Kalau mau serius Naik intensinya Nah Tentu Bayarannya Mahal Karena kita harus memperbaiki Banyak hal Sistemnya kita perbaiki Institusinya kita perbaiki Tapi pertanyaannya Begini Dalam keadaan Seperti ini Dalam keadaan Kondisinya yang kayak Begini Apa sih yang bisa Kita perbuat Apakah kita mau Terima terus-menerus Bahwa KPK Punya kelebihan Kemudian Jaksa dan polisi Permanen Tidak efektif Maka kalau ada Ide-ide Bahwa Polisinya Mau bikin sesuatu Sangat baik Tapi menurut saya Jangan cuma Polisinya Jaksanya juga Harus punya ide Supaya Mengembalikan Kepada keadaan normal Sebagaimana Perintah konstitusi Sebelum KPK ada Bahwa polisi Dan jaksa Top Membrantas korupsi Kalau tidak Maka yang terjadi Adalah ketidakadilan Secara hukum Dia dapat Kewenangan Karena ada Tindak pidana Khusus Ya kan Polisinya Juga begitu Tetapi Prakteknya Kewenangannya Juga dibatasi Duitnya dibatasi Apalagi Dan lain-lain Sebagainya Dibatasi Terus kita Ngandalin KPK KPKnya Bermasalah Sekarang Ternyata Sebagai bangsa Kita juga Tidak maju-maju Kalau ditanya Saya kira Saya mau ulangi lagi Pak Karni Saya orang yang Keras mengatakan Saya sangat Mencurigai Yang namanya Tirani Etikat baik Aparatur Penegak hukum Tapi kan Saya tidak bisa Liar begitu saja Saya harus Menghormati Institusi-institusi Yang sudah ada Terutama Yang secara Konstitusional Ada Yaitu Polisi Dan jaksa Pertanyaannya Bagaimana Kita mau Menormalkan Sekarang itu Kalau itu Dibuat Terus-menerus Tidak normal Ya udah Begini-begini Aja terus Ya Begini-begini Aja terus Jadi Saya berharap Jaksanya Punya ide-ide juga Tapi pertanyaan Saya Tadi sudah Singgung oleh Prof Mahfud Saya sebenarnya Sudah mencurigai Presiden sebenarnya Mau mimpin gak sih Pemberantasan korupsi Karena kalau dia bilang Ditunda Pertanyaannya Apa sih Kebijakan yang Paling tinggi Yang bisa dilakukan Atau konsolidasi Apa yang dilakukan Oleh presiden Sebagai pemimpin Negara ini Untuk memberantas korupsi Yang sekarang ini Udah masif Dimana-mana Inspektoratnya Tidak berfungsi Dan lain sebagainya Kalau ternyata Ide-ide yang Dari bawah Dari kepolisian Sendiri punya ide Tiba-tiba Enggak Jangan-jangan Negara ini Memang Jadi negara yang Enggak-enggak Ini enggak Itu enggak Jadi negara yang Enggak-enggak Kata Gus Dur Ini enggak Itu enggak Nah Saya khawatir Keadaannya Jadi seperti ini Tadi sudah disinggung Soal Detasemen 88 Ya Yang Ya saya Punya pengalaman panjang Terhadap Pihak kepolisian Detasemen 88 Adalah detasemen Yang sangat kita banggakan Untuk memberantas korupsi Memang Nah ini Memberantas teroris Ini menjadi catatan Kalau teman-teman ingat Ya Kasus pengibaran Bendera RMS Di depan SBY Itu kan sebenarnya Tertangkep tangan Dan orang-orang itu disiksa Kebetulan saya yang bela Dan yang menangani Adalah Detasemen 88 Dan persoalan itu Tidak bisa diselesaikan Di dalam negeri Dan saya bawa ke internasional Akibat dari Tindakan-tindakan yang berlebihan Tapi Sebagai orang yang Memang udah Geram banget Nggak ada kemajuan-kemajuan Terhadap Pemberantasan korupsi Ini problemnya Begitu-begitu terus Ya Polisinya punya ide Ya begitu Bahkan di Seolah-olah dipertentangkan Antara jaksa Sama Sama polisi Bahwa polisinya Nanti akan memimpin Seolah-olah Dia akan Mengendalikan penuntutan Saya kira tuduhan-tuduhan Yang enggak pas Kalau tadi Pak Umar Ngomong soal tim Tipikor Seolah-olah Tidak ada keberhasilan Disitu Itu banyak cerita Gemilang disitu Tapi juga memang Ada problem disitu Karena kita menghadapi Hantu-hantu yang Luar biasa Beratnya Dan sekarang semua Duduk memerintah Dan menguasai Seluruh sektor ekonomi Maupun politik kita Sementara sistem politik Yang kita buat juga Begitu sangat mahal Dan bau busuk Dimana-mana Karena sulit dibedakan Antara Partai sama perusahaan Kita harus memilih Di dalam keterbatasan ini Kalau saya disuruh memilih Ya saya akan terus dorong Supaya Polisi dan jaksa Jalan Keluarkan ide-ide Tapi Kita desak terus Presiden-presiden apa Jangan sampai nanti Kejaksaan mengusulkan sesuatu Dibilang Oh nanti tunda Atau Oh kita evaluasi Evaluasi dulu gitu Nanti menteri dalam negeri Mau meningkatkan Inspektorat Dia bilang Oh sistemnya belum lengkap Dan lain sebagainya Uangnya belum ada Ya terus Kita mau Mau apa jadinya Kalau kayak begini Ya diskusi terus Di ILC Dan saya kira Sudah waktunya juga Mahasiswa Turun Supaya Dievaluasi ini Apakah pemberantasan korupsi kita Memang sudah benar Atau malah tambah parah Sudah waktunya Rutin Turun Naik intensi Ya Mana yang harus kita rubah Mana yang harus kita serang Kita serang Saya kira Itu ini 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 sudah 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 waktunya seperti ini Kalau Kita ingin Ada perubahan Perubahan Ya Kalau pengacara-pengacara Ya Ya kalau takut Pulang aja ke rumah Jangan cuma bicara di WC Atau di Di cafe-cafe Kalau ditindas Nanganin Kliennya Wah ceritanya Hebat-hebat semua Tapi gila kita bicarakan Bagaimana memperbaiki ini Semuanya Pada ngumpet di rumah Masing-masing Hati-hati Saya udah melihat begitu Karena Hati-hati Karena pasal provokator Oh ya Saya mau bilang Pak 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 Karena itu Yang saya rasakan Belakangan-belakangan ini Keluhan dari para advokat Begitu banyak Tapi giliran kita Ngomongin Pemberantasan korupsi Giliran kita Ngomongin Bagaimana Memperbaiki KPK Memperbaiki polisi Dan jaksa Dalam pemberantasan korupsi Gak ada tuh Pada takut mereka Ada yang bilang Takut di TO lah Dan lain sebagainya Mungkin ada Mungkin ada benarnya Karena memang permainannya Sudah sampai Seperti itu sekarang ini Nah Jadi Mau tidak mau Kita harus memilih Memilih jalan di keterbatasan yang ada Memilih jalan di keterbatasan yang ada Tapi saya kira Teman-teman polisi Jangan kecil hati Sekarang peluangnya besar Tunjukkan prestasi Bahwa kita bisa mengawal Dana desa secara baik Kasih lihat Bahwa polisi Bukan cuma bisa Represif Tapi juga bisa Melakukan pencegahan Terhadap Praktik Dana desa Kasih lihat pak Kita harus kasih kepercayaan Seperti itu menurut saya Dengan begitu Legitimasi Untuk kita Mencoba Memperbaiki Stigma Politik Bahwa polisi Dan jaksa Tidak efektif Rakyat mulai melihat Ya Sehingga Paling tidak Ruang yang tadinya Kecil seperti ini Pelan-pelan Bisa kita 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 buka Teman-teman Mahasiswa Yang Non-partisan Main Jangan Karena disuruh dosennya Baru Dia turun Karena dosennya juga Kita gak tau Dia partisan atau enggak Kan Akibatnya sekarang Jadi Jadi diadu-adu Oh Mahasiswa ini Pro ke dosen yang ini Karena dia pro KPK Yang ini Pro Sudah begitu Keadaan-keadaan kita Sekarang ini Sudah begitu Gak usah jauh-jauh Kita aja disini Udah begitu Apakah TV One juga Dengan sadar juga Menjadikan kita Begitu Nah itu juga Saya Tapi Semua kita taruh Di atas meja Mari kita berdebat Dan kita dorong Ya saya kira Ini waktunya Tensinya Dinaikkan Dan Kalau ada ide-ide Brilian dari kepolisian Maupun dari kejaksaan Apapun itu Mari kita perjuangkan Sama-sama Jadi ini Waktu Yang harus Kita kejar terus Untuk memperbaiki Bangsa ini Juga yang paling penting Saya kira Pak Karni Penegakan hukum Atau Penegakan hukum Korupsi ini Sudah tidak bisa lagi Hanya untuk penegakan hukum Tapi harus juga Ada kemanfaatan Menurut saya Ya jadi Hitungan-hitungan ekonomi ini Orang-orang hukum ini Memang kadang-kadang Apa Memang dari dulu Zaman kuliahnya Soal angka-angka Perbandingan angka-angka Atau soal-soal ekonomi ini Lemah Lemah betul Maunya norma Terus norma Seolah-olah Kalau norma Udah ditegakkan Udah hebat Apalagi Kalau udah normanya Ditegakkan Terus diberitakan Terus-menerus Oleh Pak Karni Wah Seolah-olah hebat Padahal begitu Diperiksa Oh gak efektif Ya KPK Dikasih dananya sekian Toto cuma sekian Efektifnya Ya kan Negara mengeluarkan Dana sekian Buat pemberantasan narkoba Toto dia Keluar duit Terus-menerus Bahkan sekarang kepusingan untuk bikin Penjara narkoba Nah saya kira ini waktunya Kita Mengevaluasi Kita mau apa Sebagai bangsa ini ya Untuk pemberantasan Korupsi Saya kira itu Sikap saya Pak Terima kasih Sekarang DPR Kena DPR itu Satu suara Mendukung Rensus Maka satu orang aja Kita undang Apa Oh itu beda lagi Kalau perpu kita undang semua Kalau disini satu aja cukup Bunda Sir Jabil Terima kasih Pak Karni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Pemirsa Tipiwan Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Sebenarnya Soal Densus Tipi Kor ini Kami Di Komisi Tiga Itu semasa Kapol ini dijabut oleh General Starman Dan Badudin Haiti Sayup-sayup terdengar Soal Densus Tipi Kor ini Sudah muncul Tapi kemudian Di masa Pak Tito Ini sudah mulai agak keras Keinginan untuk Membentuk satu Apa yang kita sebut dengan Densus Tipi Kor Kenapa? Karena Komisi Tiga Yang bermitra kerja Dengan KPK Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam konteks penanganan korupsi Melihat speed Daripada kejaksaan Dan Kepolisian kok lambat Kira-kira begitu Dibandingkan dengan KPK Kita ingin agar Kejaksaan Dan Kepolisian itu Meningkatkan speednya Dalam konteks Menangani korupsi Nah akhirnya Waktu itu Kejaksaan Membentuk Satuan Tugas Tentang Tindak Pindana Korupsi ini Satgas Khusus Soal korupsi ini Tapi memang Tidak efektif Kalau kami nilai Karena Jaksa-jaksa Yang ditempatkan Di situ juga Bukan khusus Jadi jaksa Ketika ada kasus korupsi Ditempatkan di situ Itu dalam penilaian kami Dan gaunya tidak Kedengaran Pak Karni Soal satgas khusus Yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia Lalu Kami juga ingin Agar Kepolisian Bisa meningkatkan ini Nah karena itu Ya Pada masa sidang yang lalu Kita mencoba untuk Menyampaikan ini kepada Kapolri Pak Tito Karnapian Beliau menyambut Dan waktu itu Kemudian kesimpulan Daripada Rapat kerja Komisi 3 Dengan Kepolisian Republik Indonesia Adalah Agar Polri Itu melakukan kajian Melakukan kajian Yang mendalam Terkait dengan Rencana pembentukan Dan sustifikor Lalu pada 12 Oktober yang lalu Ya Ketika Komisi 3 Rapat kerja Dengan kepolisian Dibuatlah kesimpulan Bahwa Komisi 3 Mendukung sepenuhnya Pembentukan Densus tipikor Dan mempersiapkan Anggaran Untuk Mempersiapkan Sarana dan parasarana Dalam rangka Mengoptimalkan Pemberantas korupsi Nah karena itu Kemudian ini menjadi Pro kontra Ya di tengah masyarakat Ya Nah Pak Karni Kalau kita lihat Soal korupsi Tadi semua Narasumber mengatakan bahwa Korupsi ini adalah Kejahatan luar biasa Dan karena itu Memang harus ditangani Secara luar biasa Dan yang paling penting Pak Karni Bagaimana kemudian Pemberantasan korupsi Tidak boleh Hanya ditangani Oleh satu institusi Jadi harus ada Institusi lain Juga menangan ini Sehingga kemudian Mereka bisa bersenergi Mereka bisa terpadu Ya Dalam menangani Kasus korupsi Jadi kami inginkan Tidak ada Kemudian Satu institusi Melemahkan Institusi penegak hukum lainnya Bahkan kadang-kadang Menikam dari belakang Kira-kira begitu Nah karenanya Pak Karni Ketika kita kemudian Mengevaluasi Kenapa speed Ya Kenapa speed Di kepolisian Di kejaksaan Agak lambat Dalam menangani Kasus korupsi Karena memang kita sadar Kalau kita merujuk Kepada hukum acara pidana Sebenarnya memang Tidak diatur secara khusus Bahwa polisi Sebagai penyelidik Penyidik Itu Ya menangani Kasus tindak-pindak korupsi Ya Dalam hukum acara pidana Kita kan disebutkan Bahwa polisi Sebagai penyelidik Penyidik Itu menangani Kasus tindak pidana Tidak pidana Seluruh tindak pidana Di seluruh wilayah Republik Indonesia Bahkan undang-undang nomor 2 Ya soal korupsi ini Tugas utama Daripada polisi Dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Itu adalah Menjaga keamanan Dan keterliban Dan pedegakan hukum Ya Mereka memberikan pelayanan Pengayuman Dan perlindungan Kepada masyarakat Tidak diatur secara khusus Sebenarnya Nah Tapi kemudian Karena mereka juga Menangani Karena tindak pidana Korupsi Itu adalah bahagian tindak pidana Kemudian ada Direktorat Ya Di kepolisian Terkait dengan Kasus korupsi ini Dan kemudian Apa dikatakan oleh Bang Jokson tadi itu Dalam undang-undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 itu Seolah-olah ada Kutukan Kutukan Kepada Kepolisian dan kejaksaan Walaupun dalam Konsideran menimbang Huruf B Dalam undang-undang itu Tidak disebutkan Kepolisian dan kejaksaan Disebutkan disitu Lembaga pemerintah Yang selama ini Ya Yang selama ini Menangani Kasus tindak pidana Korupsi Tindak pidana korupsi Itu belum efektif Dan efisien Dalam memberantas korupsi Dan orang kan pasti tahu Siapa yang dimaksud Dengan lembaga pemerintah Yang selama ini Menangani Tidak pidana korupsi Kepolisian dan kejaksaan Jadi Kita kan sebagai DPR Itu kan ingin Kemudian Kepolisian dan kejaksaan Jangan kemudian Terkutuk Dengan Konsideran menimbang itu Jadi Seolah-olah mereka Seolah-olah mereka Sampai seolah-olah Tidak efektif Tidak efisien Dan lain sebagainya Di samping memang Kita juga tidak Tidak memungkiri Bahwa Kepolisian juga Rentan Di intervensi Dan belum pulihnya Kepercayaan masyarakat Kepada kepolisian Makanya kemarin Ya Pak Tito Itu kan kemudian Ada tagline nya Bagaimana mengembalikan Profesionalisme Di kepolisian Kemudian bagaimana Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Kepada Kepolisian Nah itu Ini hal-hal Yang kami lihat Kemudian kenapa Komisi 3 Itu berharap Agar kepolisian Kejaksaan Itu bisa bersinergi Dengan komisi Pemberantasan korupsi Karena kami menilai Kalau Kalau kepolisian Dan kekejaksaan Sampai hari ini Dinilai tidak efektif Dan tidak efisien Dalam memberantas Tindak perkorupsi KPK juga Harus bertanggung jawab Gitu kira-kira Karena apa KPK Punya Ya Apa yang kita sebut Dengan trigger Mekanism Mereka itu kan Harus mendorong Menjadi pemicu Agar kemudian Kepolisian Dan kejaksaan Juga bisa Leading dalam Kasus-kasus Menangani Kasus-kasus korupsi Begitu bangkan nih Nah jadi Sebenarnya kita inginkan juga Tidak seperti yang Di Di apa Yang dibicarakan saat ini Kita sebenarnya juga ingin Ya Bukan seperti kemudian Memang itu kan Wacana Ya Wacana bahwa ada satu atap Ya Ada kolektif Kolegial Ada polisi Ada jaksa Kemudian ada di luar itu Katanya BPK Di dalamnya Kemudian Ada keinginan juga Bagaimana Nanti kalau misalnya Densus ini terbentuk Nanti akan berkoordinasi Dikejaksa dengan Satgas khusus tersebut Ya sehingga kemudian Mudah Tidak bolak-balik Seperti gosokan Ya Nah Jadi Jadi menurut kami Menilai bahwa Inilah yang harus Disinergikan Ya Sehingga kemudian Kesan publik Ya Tiga-tiga ini Harus Harus bisa Memastikan Kemudian harus bisa Meningkatkan Indeks persepsi korupsi kita Tadi kan Narasumber bilang Represif Ya Supaya ada efek Jerah dan lain sebagainya Tapi ternyata Indeks persepsi korupsi kita Tidak mengembirakan Tidak signifikan Kenapa? Ya karena apa? Karena tadi itu Nah Karena ketika kemudian 12 Oktober Ya Dibuat kesimpulan itu Beberapa hari setelah itu Kita mengundang KPK Kita mengundang polisian Kita mengundang kejaksaan Kita mengundang kebenkumham Ya Kita ingin lihat Bagaimana mereka Dalam konteks penangan korupsi Nah kemudian Kepolisian bilang Kalau densus tipikor yang terbentuk Mereka akan melakukan Yang namanya pencegahan Mereka akan melakukan penindakan Dan mereka juga akan melakukan perbaikan Ya Dengan ribuan personil yang mereka miliki Mereka kemudian menganggarkan ini Ya Karena apa? Karena juga kita lihat bahwa KPK yang seharusnya Ya Seharusnya punya kewenangan besar Mereka kan menangkap ikan-ikan besar Kira-kira begitu Jadi kalau kapal Mereka itu dilengkapi dengan Alat navigasi Kecepatan yang bisa ratusan Ya ratusan lah pokoknya Ya Tapi yang kadang-kadang ditangkap kan Ikan teri Ikan teri yang ditangkap Sehingga membuat kita kadang-kadang Kenapa KPK seperti ini Kira-kira Oleh karena itu Dalam berbagai kesempatan Komis 3 selalu mengingatkan Bahwa Kelak Densus TV Corp ini kemudian jadi Jangan dihadap-hadapkan dengan KPK Menyaing KPK Atau Mengalahkan KPK Enggak KPK tetap saja dengan undang-undang mereka Ada koordinasi Ada supervisi Ya Kemudian bagaimana bisa Bersinergi Jadi Enggak benar sebenarnya Kalau kemudian Ada anggapan Bahwa Densus TV Corp ini Ya ingin menyaingi KPK Justru ingin bersinergi Kami mengatakan bahwa Bagaimana ada Membagi tanggung jawab Dalam agenda Pemberantasan Tindak pidana korupsi Antara KPK Kepolisian Dan kejaksaan Begitu Bang Karni Baik Tapi Saya heran Jalan-jalan loh DPR itu suara bulat Kali ini suara bulat Jadi apa Bagian dari Apa itu Perjuangan Perjuangan DPR di Pansus Gak seperti itu Jadi Sebenarnya kan Pansus itu kan Alat kelengkapan Dewan Pak Karni Komisi juga Alat kelengkapan Dewan Sangat wajar Dan bisa dipahami Kalau kemudian Masing-masing Alat kelengkapan Dewan itu Mencoba untuk Memberikan masukan Bahwa kemudian KPK Tidak pernah mau hadir Diundang oleh Pansus Angkit KPK Itu soal lain Apa bukan karena itu Didukung 100% Bukan Bukan karena itu Bang Karni Bukan karena itu Jadi tidak ada kaitannya Semua sekali sebenarnya Sama-sama Alat kelengkapan Dewan saja Jadi sebenarnya Seperti yang saya kata-kata tadi Bagaimana kemudian Membagi tanggung jawab Dalam agenda Pemberasan Tidak Iya tapi jarang sekali DPR itu bisa Satu suara loh Kalau soal Satu suara Tidak satu suara Itu banyak hal Banyak faktor Ya kita kan melihat Bahwa korupsi ini kan Agenda bersama Pak Karni Ya Jadi agenda bersama Agenda bangsa Jadi kita melihat Bagaimana kemudian Kepolisian Kejaksaan Itu juga bisa Sama-sama Liding Dalam pembahasan korupsi Jadi jangan dicurigai juga Bang Karni Kalau kemudian DPR satu suara Sekarang Tenggapannya Presiden bilang Tidak Nah ini juga Kadang-kadang Membuat saya Melihat Seolah-olah Presiden Jokowi Dalam posisi dileba Ya Ketika misalnya Presiden menolak Itu seolah-olah Ini Bang Karni Mengkonfirmasi Beliau itu Tidak sungguh-sungguh Melawan Atau kemudian Melakukan Agenda pemberantasan korupsi Sehingga seolah-olah Ya melawan korupsi Itu perang-perangan saja Bang Karni Seolah-olah begitu Ya Perang-perangan Melawan korupsi Kalau kemudian Disetujui Misalnya Ada Teman-teman kita Yang barangkali Mengatakan Kepada Presiden Jokowi Bapak Kalau misalnya Setujui Dan setiap ikor Bapak itu artinya Melemahkan KPK Jadi kadang-kadang Menurut saya Seolah-olah Presiden ini Dalam posisi dileba Karena itu Presiden Jokowi Tidak boleh dilema Tidak boleh dilema Dia dalam menghadapi ini Kalau memang Beliau serius Ayo kita Percepat Speed Ya di kepolisian Di kejaksaan Dan KPK Sehingga kemudian Ketiga lembaga ini Menjadi trisula maut Sehingga menakutkan Para koruptor Bang Karni Nah itu harapan kita Sebenarnya Bang Karni Sehingga kemudian apa Mampu menutup Ya peluang-peluang orang Untuk melakukan korupsi Dan kalau itu terjadi Bang Karni Itu akan meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Nah kalau masyarakat kita Sudah sejahtera Maka itu akan menutup Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Kesenjangan ekonomi sosial Yang hari ini Terjadi tengah-tengah kita Nah itu Bang Karni Baik 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 Sudah cukup Bang Karni Cukup Saya sudah sampai Kepada kesimpulan Bahwa Politik itu adalah soal Yang sangat serius Untuk diurus Politisi Charles Negoel Presiden Perancis Kita rehat sejarah Terima kasih.